Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan saat ini kita memasuki sesi request teman-teman Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada anda Permainan Bobby Fischer Yang juga sudah berkali-kali di request oleh sahabat pecinta catur Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada anda Saat menghadapi James Burnett di San Francisco 1957 Sehingga dipastikan pada tahun tersebut bahwa Bobby Fischer masih seorang remaja Dan disinilah kita akan melihat bagaimana tipe permainan Bobby Fischer Pada usia remaja atau sekitar 14 tahun teman-teman Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Bobby Fischer memulangkah dengan peon keempat Dan hitam membalas peon ke C5 Membentuk pertahanan Cecilia Sehingga bagaimana Bobby Fischer pada teori zaman dulu Ia menghadapi pertahanan Cecilia Kuda ke F3 Kuda ke C6 Lalu peon ke D4 Ia memilih variasi terbuka Pertukaran peon terjadi Kuda menerima Kuda ke F6 Maka kuda ke C3 Lalu peon ke D6 Dilanjutkan dengan gajah ke G5 Dan peon ke G6 Sehingga dengan peon ke G6 Mempersiapkan Fian Seto Hitam memilih variasi Dragon Atau variasi naga Pada pertahanan Cecilia Dan Bobby Fischer Melanjutkan dengan gajah Menukarkan kuda Dengan harapan peon hitam bertumpuk Maka gajah ke C4 Dilanjutkan mempersiapkan roh KD Juga mengetek peon ke depan Gajah ke G7 Sesuara rencana juga mempersiapkan roh KD Maka sesuara rencana ke D2 Pemain melakukan roh KD Dilanjutkan dengan kuda ke B5 Saat ini mengancam peon Peon ke F5 Dilanjutkan selain juga membongkar Tentunya menghilangkan peon bertumpuk Juga membuka akses gajah Maka pertukaran peon terjadi Gajah menerima Kuda memukul peon Dan saat ini gajah memukul kuda Salah satu opsi Dipilih kuda langsung ke E5 oleh hitam Terlebih dahulu mengancam gajah Gajah mundur ke B3 Maka menteri ke D7 Dimana juga selain menghubungkan benteng satu sama lain Juga memberikan dukungan terhadap gajah Bobby Fischer melanjutkan dengan kuda Memukul gajah Sehingga menteri memukul kuda Kuda ke D5 saat ini menempatkan di sentral Dan ini juga sebuah threat Sehingga kuda ke C6 Mencegah tentunya threat dari putih Apabila langkah sembarang kita ambil Semisal A6 Masalahnya kuda ini adalah threat Teman-teman Kuda ke E7 Waktu yang sama mengancam gajah Oke Jadi harus sangat diperhatikan Sehingga di dalam posisi kuda ke C6 Maka dilanjutkan dengan kuda ke E3 Kembali menantang menteri Menteri ke C5 Maka C3 Dilanjutkan dengan benteng A ke D8 Mengancam menteri Menteri berangkat ke F3 Maka benteng ke D7 Mungkin saja juga menumpuk benteng Juga menambah support terhadap pion tetap ke depan Benteng A ke D1 Langsung juga ingin menukarkan Benteng ke D6 Supaya ada didukung oleh menteri Maka pertukaran benteng terjadi Menteri memukul kembali Lalu benteng ke D1 Mengancam menteri Menteri ke C5 Dan pion ke H3 Langkah tunggu juga teman-teman Juga sangat penting di masa depan Membuka ruang bagi raja Pion ke B5 saat ini mulai mengetek Maka benteng ke D5 Mengancam menteri Menteri ke B6 Lalu benteng ke D6 Kita lihat dua kali juga Menantang kuda Dan bagaimana hitam Untuk melanjutkan permainan Dimainkan langkah terbaik Kuda ke E5 Kembali menantang menteri putih Menteri ke D5 saat ini Dengan ide seperti ini teman-teman Apabila langsung di dalam posisi ini Benteng memukul menteri Masalahnya ini blunder Karena kuda memukul menteri Tempo skak Tentunya pion menerima Maka pion memukul benteng Sehingga kualitas hitam lebih baik Dibandingkan putih Tetapi ada salah satu opsi Yang cukup menarik teman-teman Terlebih dahulu Dengan langkah gajah Memukul pion skak Tentu ini cukup sulit Untuk juga dikalkulasi Dengan ide Benteng menerima Membawa menteri ke alapan skak Teman-teman Dimana benteng menutup Maka menteri ke D5 skak Benteng kembali menutup Saat ini sudah benteng memukul menteri Sehingga tetap Bahwa kualitas dari Bobby Fischer Tetap lebih baik Tetapi tentunya Dengan menteri ke D5 inilah Yang coba dibaca oleh Bobby Fischer Sehingga kita kembali teman-teman Di dalam posisi sebelumnya Dia juga langsung memainkan Dengan menteri ke D5 Dilanjutkan dengan menteri ke C7 saat ini Maka pion ke F4 Dimana juga mengusir kuda Kuda ke C4 Pertukaran kuda terjadi Pion menerima gajah Memukul pion Sehingga kita lihat bahwa Bobby Fischer Unggul 2 pion Dilanjutkan Raja ke H8 Mencoba mengaktifkan pion file F ke depan Gajah ke B3 Pion ke F5 Lalu pion ke G3 Teman-teman Benteng ke E8 saat ini Menguasai filter buka Menteri ke C6 Dimana juga menawarkan Menteri juga menantang benteng Menteri ke B8 Lagi-lagi menolak Di dalam posisi ini Bahwa Raja untuk juga mendekat ke F1 Sehingga tidak ada tempo skak Salah satu opsi Disini benteng ke D7 Tetapi juga kita akan melihat ke depan Bagaimana ide Yang coba dibangun oleh Remaja Bobby Fischer Benteng ke E1 skak Raja ke F2 Menteri ke E8 Juga ancaman skakmat Beberapa langkah ke depan Apabila disipilikan oleh putih Untuk itulah langkah wajib Menteri ke F3 Dilanjutkan benteng ke B1 Juga menantang pion teman-teman Benteng ke D1 Menawarkan benteng Benteng memukul pion skak Raja ke G1 Menteri ke C8 Dan dilanjutkan dengan H4 saat ini Dan disinilah Sebuah juga posisi kritikal teman-teman Memang juga Di dalam posisi ini Terlihat natural Bagaimana opsi yang dilakukan oleh hitam Yaitu dengan Gejah memukul pion teman-teman Dan inilah Yang coba dipancang oleh Bobby Fischer Tetapi lagi-lagi Kita lihat Bahwa saat ini Materi sudah sebanding teman-teman Tetapi yang menjadi tantangan Anda posbedi ini Apa langkah terbaik Untuk tetap Bobby Fischer Unggul Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Anda Yang bisa menemukan Langkah brilian Yang ditemukan kombinasi Dari Bobby Fischer Yaitu dengan Benteng Kedilapan Sekak Lihat Raja berpindah Menteri akan tumbang Langkah aslinya Hitam menerima Benteng Maka menteri Memukul Gajah Sekak Lihat teman-teman Bagaimana juga Dua Perwira ini Tidak ada pilihan Kecuali menteri Menutup Maka menteri Memukul menteri Sekak Dan ini yang terjadi Teman-teman Dan coba kita Kembali sebentar Di dalam posisi Sebelumnya Mengapa Hal 5 adalah Opsi terbaik Apabila menteri Kedilima saat ini Masalahnya Raja dapat Kedilapan Dengan ide Menteri Kedilapan Maka menteri Dapat kecelima Sekak Mengkantar attack Raja Kedilapan Raja Kedilapan Raja Kedilapan Ini juga Menjadi sebuah Pengulangan ke depan Sehingga kita lihat Juga ancaman Cukup berbahaya Dari hitam Sehingga menteri Wajib kegelima Sekak Tetap juga Melakukan langkah Sekak ke depan Sehingga tetap Terjadi langkah Bolak-balik Teman-teman Dan ini pun Rauh Akan tetapi Sangat luar biasa Bagaimana juga Bahwa Hitam ingin juga Menyamakan Posisi teman-teman Juga memukul Pion Sehingga Semua materi Sudah sama Akan tetapi Inilah pancingan Bobby Fischer Ketika ia Memancing dengan H4 Langkah Propalaktif Teman-teman Luar biasa Bagaimana Remaja Bobby Fischer Memancing Dengan gajah Juga langsung Memukul Pion Dan tak terdugalah Bagaimana Pancingan dari Bobby Fischer Yang memiliki Langkah benteng Kedelapan Sekak Memaksa Pertukaran Dan juga Memaksa Sekakmat Luar biasa Dan ini yang terjadi Teman-teman Bagaimana Sekakmat dari Bobby Fischer Menghadapi James Dan semoga Permainan ini Bermanfaat bagi kita Dan juga Membantu Bagi sahabat Yang bertanya Dan jika Kawan-kawan suka Dengan konten Seperti ini Dukung kami Dengan cara Like Subscribe Dan juga Share Dan juga Apabila ada Requestan lagi Kedepan Jangan ragu Tuliskan di Kolom komentar Dan kami Pastinya Berusaha Membuat Requestan Dari Anda Salam Catur Tua Indonesia Sampai Jumpa Di video Berikutnya Keep Sharing And Keep Love Bye Bye